5 Negara Dengan Penduduk Terbanyak Di Dunia Di urutan kelima, ada Pakistan jumlah penduduk, sekitar 231 juta. Pakistan, dengan jumlah penduduk sekitar 231 juta, adalah negara terpadat kelima di dunia. Negara ini memiliki sejarah yang kaya dan peran penting di kawasan Asia Selatan. Islamabad adalah ibu kota Pakistan, sementara Karachi adalah kota terbesar dan pusat ekonomi utama. Pakistan juga memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, dengan bahasa, tradisi, dan makanan yang unik. Di urutan keempat, ada Indonesia. Jumlah Penduduk, sekitar 273 juta. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, dengan populasi sekitar 273 juta. Negara Kepulauan ini terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau, dengan budaya yang sangat beragam. Jakarta, ibu kota negara, adalah pusat politik dan ekonomi. Indonesia juga dikenal dengan keanekaragaman hayatinya, dan merupakan salah satu negara dengan jumlah spesies terbanyak di dunia. Di urutan ketiga, ada Amerika Serikat. Jumlah Penduduk, sekitar 331 juta. Amerika Serikat, dengan populasi sekitar 331 juta, adalah negara ketiga terpadat di dunia. Dikenal sebagai negara adidaya, dengan pengaruh besar dalam politik, ekonomi, dan militer global, Amerika Serikat juga merupakan pusat inovasi teknologi dan budaya pop. Ibu kotanya adalah Washington, D.C., sementara kota New York dikenal sebagai pusat keuangan dan budaya global. Di urutan kedua, ada India. Jumlah Penduduk, sekitar 1,4 miliar. India memiliki jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar, bersaing ketat dengan Tiongkok dalam hal populasi. Negara ini terkenal dengan keanekaragamaan budaya, bahasa, dan agama. India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, dan memiliki ekonomi yang berkembang pesat. New Delhi adalah ibu kota India, dan kota Mumbai adalah pusat keuangan dan hiburan terbesar di negara ini. Or di urutan pertama, ada Tiongkok atau Cina. Jumlah Penduduk, sekitar 1,4 miliar. Tiongkok, dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar, adalah negara terpadat di dunia. Negara ini memiliki sejarah panjang dan kaya yang mencakup beberapa dinasti besar, penemuan penting, dan perkembangan budaya yang signifikan. Ekonominya merupakan salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia, dengan berbagai sektor industri yang berkembang pesat. Beijing adalah ibu kota negara ini, sementara Shanghai dikenal sebagai pusat keuangan global. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sehat untuk semuanya.